Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham bagus yang dalam fase distribusi guys ya Tapi beberapa saham memang laba bersihnya anjlok ya Termasuk saham-saham yang diinvestasi oleh Pak Lokeng Hong Ternyata juga kuartal 1 2024 itu mengalami kerugian gitu guys ya Nah maka dari itu sangat penting kita bisa menganalisa sebuah saham itu secara mandiri Jadi sangat tidak disarankan ya guys ya kita ikut-ikutan saham orang lain termasuk sahamnya Pak Lokeng Hong Ya meskipun memang saham pilihan beliau itu adalah saham-saham value investing ya Yang secara valuasi memang masih murah Tapi ternyata Pak Lokeng Hong juga bukan orang yang 100% selalu untung gitu guys ya Nah teman-teman juga bisa lihat ya guys ya disini Pak Lokeng Hong ternyata juga pernah rugi 85% Dan kita akan bahas ya saham-saham bagus yang dalam fase distribusi termasuk juga saham Pak Lokeng Hong Yang ternyata harga sahamnya juga turun Diakibatkan dari dropnya laba bersih pada kuartal 1 2024 saham DILD ternyata boncos ya guys ya Atau merugi 84 miliar rupiah Jadi labanya ini drop ratusan persen guys ya 377 persen seperti itu Nah kalau misalkan kita cek ya DILD ini di satu minggu terakhir memang sudah turun sekitar 6% ya guys ya Dan memang labanya juga ini mengalami kerugian ya 84 miliar rupiah Kalau misalkan kita melihat ya guys ya di kuartal sebelumnya itu kuartal 4 2023 Sebenarnya DILD ini masih cuan dan cuannya juga cukup besar ya 74 miliar rupiah ini lebih besar dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya Lalu secara year on year ya di kuartal 1 tahun 2023 lalu juga masih cuan 30 miliaran gitu ya Tapi kenapa di tahun 2024 ini malah merugi ya 84 miliar rupiah Nah langsung saja kita analisa guys ya saham DILD sebelumnya kita mark dulu ya Sorry malah kesitu ya Ini guys tax ya Kita kasih ini dulu ya DILD gitu Nah jadi untuk DILD ini kita cek ya guys ya ternyata di beberapa minggu terakhir ya Ini harga sahamnya drop ya dari 200an ya guys ya Dari 200an ini turun sampai di 170 per lembar saham ya Diakibatkan laba bersihnya drop pada kuartal 1 2024 guys ya Berarti dari level 200an sampai di penutupan hari Jumat lalu ya 170 ini sudah turun 15 persenan gitu guys ya Untuk saham DILD Nah jadi ya sangat tidak saya sarankan teman-teman ikut-ikutan sahamnya orang lain gitu ya Misalkan ikut-ikutan portofolenya Pak Lokeng Hong Tanpa teman-teman analisa secara mandiri Jadi teman-teman ya intinya itu harus tahu Apa yang teman-teman beli Saham apa sih yang dibeli gitu ya Dan apakah saham tersebut punya kemampuan untuk mencetak laba yang tinggi Sehingga sahamnya rutin bagi dividen ya sebagai pengaman kita dalam investasi gitu guys Jadi untuk DILD Memang kita melihat guys ya sahamnya anjlok ya turun Dan kita cek ternyata ada normal distribution ya di hari Jumat lalu Dari beberapa investor rasing ternyata juga distribusi Dan investor retail ternyata masuk di saham DILD Di average 171 ya rata-rata Mungkin ada yang di 170 sekian ya Ini rata-ratanya memang di 171, 172 seperti itu Jadi untuk DILD arahnya kemana nih ya Kalau misalkan kita melihat ya DILD secara jangka pendek Memang ada potensi teknika rebound Itu guys ya karena kita cek juga ternyata ZPBQ ini sudah masuk akumulasi Ya ada potensi teknika rebound ya ada kan ada candle hijau ya beberapa hari ke depan mungkin ya Tapi masih punya potensi untuk downtrend Jadi hati-hati guys ya buat teman-teman yang mungkin tidak terbiasa ya untuk jual-beli jangka pendek ya Seperti trader-trader gitu ya Teman-teman tetap harus analisa lagi ya laporan keuangan portal 1 2024-nya Siapa tahu labanya anjlok ya sehingga teman-teman salah pilih saham Nah itu saya rasa cukup krusial ya teman-teman harus analisa juga Laporan keuangan kuartal 1 2024-nya untuk laporan keuangan terbarunya Oke guys jadi DILD ya tadi saya bilang ya guys ya akan ada teknika rebound Karena memang stokastiknya sudah oversold Jadi ada potensi dia naik lalu kembali turun ya seperti itu Jadi hati-hati guys ya di saham DILD Oke guys kita lanjut ke saham ABMM ABM Investama di satu minggu terakhir ya ternyata turun 5% Akibat dari turunnya laba bersih saham ABMM pada kuartal 1 2024-nya Nah kalau misalkan kita bandingkan secara year on year ya Dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2023 lalu Maka saham ABMM ini turun ya labanya dari 1,5 triliun Menjadi 803 miliar saja ya sisanya di tahun di kuartal 1 2024 maksud saya Lalu kita bandingkan juga dengan kuartalannya di kuartal sebelumnya yaitu kuartal 4 2023 Labanya masih di 965 miliaran bisa naik dibandingkan kuartal 3 2023-nya Tapi di kuartal 1 juga turun guys ya dari 965 miliar menjadi 803 miliaran seperti itu Nah jadi ABMM ini sudah turun guys ya dari level tertingginya di 4150 pada tahun 2024 ini Kalau misalkan kita cek ya penurunan saham DILD dari 4150 guys Ini sudah turun ya sampai closing di hari Jumat kemarin di 3800 Sekitar 8,39% penurunan yang sudah terjadi di saham ABMM ya di 2 minggu terakhir ini Nah jadi ABMM juga kita cek ternyata masih dalam fase big distribution ya guys ya IF, RF, AO, DH ini distribusi ya dan IF yang paling besar distribusinya 10.200 lot Sedangkan beberapa investor lasing terpantau ya terpantau masuk akumulasi Seperti ZP, YP, AK dan juga KK ini terpantau akumulasi Tapi overall masih ada distribusi yang cukup besar dari broker IF seperti itu Untuk ABMM ya sebenarnya saya melihat peluang yang cukup bagus karena sahamnya kan belum bagi dividen ya Dan masih ada potensi ABMM bisa saja membagikan dividen besar Hanya saja ya kemungkinannya untuk bagi dividen besar itu saya rasa cukup kecil karena hutangnya kan lumayan besar Jadi ABMM kemungkinan besar ya membutuhkan cash untuk bayar hutang secara berkala Nah kalau misalnya kita perhatikan ya ABMM ini ada potensi reversal kembali ya Karena kemarin sempat tertahan di area 3.700an guys ya sampai 3.780an gitu ya Nah ini menjadi area support yang sebenarnya cukup oke ya cukup menarik ya Ada sedikit perlawanan ya dari bayar di hari Jumat kemarin Bahkan di hari Kamis pun ya tanggal 2 Mei-nya Ini sebenarnya kita sudah melihat adanya tanda-tanda bayar yang masuk di saham ABMM Nah dari stokastik pun memang kita melihat guys ya stokastiknya sudah oversold Jadi ABMM punya potensi untuk naik lagi Tapi hati-hati kalau misalkan itu hanya sekedar teknika rebound Maka ABMM punya potensi untuk turun lagi Jadi keputusannya beli apa enggak nih ya Nah sebelum kita bahas beli atau enggak ya disclaimer on Video ini bukan ajakan jual beli saham ya Karena seluruh keputusan investasi itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Sebagai investor di pasar modal Indonesia Jadi untuk ABMM kalau misalnya teman-teman yakin sahamnya akan naik ya Karena memang sudah jenuh jual dan oversold Ya teman-teman tinggal cicir beli aja ya Untuk investasi jangka panjang, untuk averaging down, untuk tambah muatan Saya rasa ini kesempatan yang cukup bagus Tapi harus diantisipasi juga ya kalau memang untuk investasi jangka panjang teman-teman Tidak usah all in ya cukup dengan cicir beli aja Ketika terjadi penurunan ya kemarin turun sekitar 2% lalu 1,8% turun lagi 2% ya guys ya Nah jadi setiap turun 2% teman-teman coba ambil lagi ya guys ya Sama ABMM di harga terendahnya seperti itu ya Semoga saja besok di hari Senin ABMM bisa lanjut naik lagi Karena kita melihat harga cuan batu bara ternyata masih cukup stabil guys ya Dan perlahan-lahan mulai naik lagi Jadi semoga saja ABMM bisa rebound lagi Kita lanjut ke saham Antam ya Antam juga anjlok laba bersihnya pada kuartal 1 2024 Tapi ya memang ada alasannya gitu guys ya Kenapa kok laba Antam anjlok ya Sebenarnya sudah saya jelaskan ya teman-teman Tinggal klik videonya di kolom deskripsi Untuk lebih jelasnya ya terkait saham Antam Nah Antam izin untuk penjualan nikel dan juga veronikelnya Itu baru keluar di bulan Maret Jadi pada kuartal 1 2024 ya Antam Dalam tanda kutip dia tidak bisa menjual produk nikelnya Seperti itu Jadi ya laba dari nikelnya itu sangat-sangat kecil ya guys ya Karena izin penjualan dari komoditas nikelnya itu baru keluar di Maret kemarin Jadi Antam ya kemungkinan akan bangkit lagi di kuartal 2 2024 Tapi memang ya ini menyebabkan harga saham Antam sempat anjlok dan ada panic selling ya Dari para investor di saham Antam Dari level 1845 ya saham Antam sudah turun lumayan cukup dalam ya Sampai 1490 Kalau misalkan kita coba cek guys ya Sampai 1490 Sudah turun sekitar 19%an guys ya Turun 19%an ini sebenarnya menjadi area yang cukup bagus untuk re-entry kembali di saham Antam ya Karena dekat dengan area support di 1450 sampai di 1400an seperti itu Dan kita cek hari Jumat kemarin ya Tanggal 3 Mei 2024 masih ada big distribution dari AK, CC, LG, MG juga disini masih distribusi Tapi yang paling besar distribusinya adalah AK dan juga CC ya guys ya Di atas 140 ribu lotan Nah jadi untuk Antam Kalau misalkan memang Senin ada rebound ya guys ya Teman-teman bisa coba speculative buy ya Sekitar 1490 sampai dengan level 1500an Tapi kalau misalkan dia lanjut turun Lebih baik teman-teman wet NC dan coba ambil di area terendah pada hari itu Seperti itu guys ya untuk saham Antam Mungkin belum banyak investor yang tahu ya terkait alasan kenapa Antam itu aja Jadi masih banyak nih ya buangan yang terjadi di saham Antam Ya distribusinya masih kencang gitu guys ya Kita lihat ya volume penjualannya juga Ini masih cukup tinggi ya Meskipun Antam masih berada di area oversold Tapi karena dia saham yang cukup bagus ya saya rasa Dan berada di area oversold Jadi kita akan coba pantau nanti di hari Senin Siapa tahu ada pantulan atau ada rebound kembali Kita lanjut ke saham Cavin guys Untuk Cavin ya kita cek ternyata laba bersihnya juga ada sedikit penurunan ya guys ya Tidak terlalu dalam sebenarnya penurunannya Nah untuk Cavin ya kemarin sempat naik ke area 550an Tapi ternyata dia lanjut melemah lagi ya Sampai di 488 pada tanggal 3 Mei 2024 Jadi untuk saham-saham yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 Kalau misalkan dia jelek ya laporan keuangannya Biasanya memang ada distribusi Ya biasanya dia harganya akan turun ya ada distribusi Meskipun ya saham yang kuartal 1 nya bagus itu juga tidak menjamin harga sahamnya naik Kalau misalkan memang masih ada distribusi yaudah distribusi aja Tapi ya secara tidak langsung kalau misalkan kita memposisikan pembelian di saham-saham yang labanya sedang naik Maka ada potensi juga sahamnya bisa rebound kembali Seperti itu guys ya Jadi untuk Cavin kemarin tutup melemah 0,81% dan masih ada big distribution ya Dari beberapa investor asing Ada AK juga ya jualan 13.700 lot RF juga 10.800 lot Ya masih distribusinya masih cukup kencang Nah untuk Cavin ya memang berada di area oversold ya Teman-teman mungkin bisa coba cici beli Kalau memang untuk investasi jangka panjang silahkan dianalisa kembali secara fundamental guys ya Kembali lagi saya sarankan ke teman-teman belilah saham bagus di harga murah Bukan beli saham bagus di harga pucuk Kita lanjut ke saham selanjutnya Nah ini terkait ada pertanyaan ya dari kolom komentar juga terkait saham SMSM Bang bahas dong saham SMSM ya guys ya Nah ini kita coba bahas ya SMSM juga Saham yang sebenarnya cukup bagus ya Namun laporan keuangan kuartal satunya itu ada sedikit pelemahan juga Ya ada sedikit penurunan juga ya Teman-teman bisa cek lah ya Baik itu di RTI bisnis atau di sekuritasnya masing-masing Jadi SMSM juga bergerak ya stokasiknya di area oversold Jadi ini sebenarnya juga sangat menarik ya Karena sudah tembus di supportnya Itu di sekitar 1790 sampai 1800-an Untuk support SMSM di akhir tahun 2023 lalu ya guys ya Jadi untuk SMSM akan bagi dividen Itu sekitar 25 rupiah per lembar saham Nah Lalu misalkan kita perhatikan ya guys ya Setiap SMSM ini bagi dividen ya Sama sekali tidak ada dividen trap ya Kenapa? Karena dividennya itu kecil Tapi dia rutin membagikan dividen interim Jadi ibaratnya dia bagi dividennya itu kecil-kecil ya guys ya Tapi rutin gitu ya Sampai setahun bahkan bisa 4 kali Nah semoga saja SMSM ini di tahun 2024 ya Masih bisa membagikan dividen 4 kali dalam setahun Jadi dividen final 1 kali Dividen interimnya itu 3 kali Dan itu sebenarnya cukup bagus ya Saya bilang bagus kenapa? Karena setiap bagi dividen ini hampir tidak ada dividen trap ya Hanya penurunan ataupun sideways gitu ya Jadi untuk SMSM Nah ini sebenarnya cocok juga untuk investasi jangka panjang Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika dolar menguat SMSM ini malah dia untung ya Dari kenaikan dolar Kenapa? Karena SMSM ini sebagian besar produknya itu di ekspor ke luar negeri Jadi menarik ya untuk SMSM Dia berada di area oversold dan sudah tembus di bawah supportnya Nah kemarin ya guys ya Kalau misalnya teman-teman memperhatikan candle di hari Jumaat kemarin Sebenarnya disini saya sudah melihat adanya buyer Ya meskipun ada big distribution Ya dari DX nih 7100 lot Guys ya distribusi Tapi ternyata GP Morgan atau BK ya guys ya Akumulasi 3500 lot Ya meskipun akumulasinya tidak terlalu besar ya Lalu ada MG juga akumulasi ya Indo Premier juga akumulasi Mirai Asset juga ada guys ya Tapi SMSM ini ya menarik Karena sudah tembus support dan Sudah di area oversold Jadi semoga saja di hari Senin dia ada pantulan naik ya guys ya Karena ini juga sempat turun ya ke 1710 Tapi close di 1750 Berarti memang ada buyer ya yang coba masuk di SMSM Oke guys kita lanjut ke saham TLKM Nah TLKM juga labanya ada sedikit penurunan ya Dan kemarin kita lihat ya guys ya Terkait dengan Starlink ya Sudah banyak kawan-kawan yang sudah menggunakan Starlink Meskipun katanya masih mahal Tapi nanti kita akan coba cari info guys ya Berapa sih harga untuk Apa ya menikmati internetnya Starlink Yang memang cepat gitu guys ya Ratusan Mbps kecepatannya Nah jadi untuk TLKM Kita melihat ya sudah dekat dengan area Overbought atau jenuh beli Ini padahal baru naik ya sekitar berapa persen ya Mungkin baru naik sekitar 3 atau 4 persenan Atau mungkin 5 persenan gitu ya Ke level 3.160 dari area terendahnya di 2.960 Jadi untuk TLKM ini baru rebound dikit ya Tapi dia sudah overbought atau jenuh beli Maka dari itu ada kesempatan ya Untuk TLKM ini bisa turun kembali teman-teman Kalau misalkan memang beruntung ya Bisa dapat harga TLKM di bawah level 3.000 Ya semoga saja teman-teman yang mau invest jangka panjang Bisa ambil saham TLKMnya di bawah level 3.000 ya Karena ada potensi penurunan kembali ini di saham TLKM Tapi kalau misalkan dia tidak tembus di bawah 3.000 Berarti akan menjadi area higher low ya guys ya Nah ini area higher low-nya akan sangat baik Ya untuk potensi kenaikan saham TLKM Dan akan rebound lagi Meskipun ya di hari Jumat lalu kita cek Ternyata masih ada normal distribution nih Tapi top 3 ada big distribution Kita cek guys ya CC ya jualan cukup banyak 225.000 lot ZPCP juga distribusi cukup besar Tapi memang CCZP ini di atas 190.000 lot Lalu CP, YU dan juga RX dan juga MG Di sini distribusinya di atas 30.000 lot Ya overall ada beberapa investor asing yang juga mulai masuk kembali di Telkom Salah satunya adalah JP Morgan juga mulai masuk ya di saham Telkom Seperti itu guys ya untuk Telkom Masih ada distribusi ya masih ada buangan Jadi dia berpotensi akan ada retracement terlebih dahulu Sebelum lanjut naik lagi ke level yang lebih tinggi Teman-teman bisa manfaatkan area retracement-nya Ya tunggu di level psikologis di 3.000-an Ya semoga dapat ya di 3.000-an Kita lanjut ke saham auto guys Untuk auto juga ya ini saham yang downtrend ya sebenarnya Tapi kalau misalkan kita cek dari fundamental Memang fundamental auto ini masih oke Masih bagus Hanya saja memang tertekan dengan sentimen makroekonomi guys Dimana makroekonomi ya suku bunga The Fed itu masih tinggi Sehingga Bank Indonesia ya terpaksa harus menaikkan suku bunganya kembali Karena nilai rupiah juga terdepresiasi ya guys ya Terus melemah nilai rupiah kita Jadi mau gak mau ya Bank Indonesia itu harus menaikkan suku bunga dari 6% menjadi 6,25% Sehingga saham-saham di sektor otomotif pun ini terus tertekan ya Salah satunya adalah saham auto Salah satu anak usaha dari Astra International ya Auto ini sebenarnya kita cek ya sudah ada pantulan kembali ya Ketika auto ini berada di area oversold ya guys ya Nah disini juga oversold Dia ada sedikit kenaikan lalu turun lagi Nah selama berada di area jenuh jual Sebenarnya teman-teman ini adalah area yang sangat bagus untuk cicil beli Gitu guys ya Ya saya contohkan aja Misalkan disini ada oversold guys ya Karena memang ada support selanjutnya ya di 2.100an Nah ini kan di 1.85an guys ya Nah teman-teman bisa coba titip sendal disini Atau ya entry sedikit gitu guys ya Coba masuk disini ya sekitar 2.150an sampai 1.170an Ya lalu ketika unlock ya guys ya Dia lanjut turun lagi Nah berarti teman-teman bisa cicil beli lagi nih ya Di sekitar level 1.900an sampai level 2.000an Ini menjadi area beli ya Sebenarnya cukup bagus juga Lalu di tanggal 25 April 26 April ini juga sempat turun ya Kembali ke level 2.000an ya Ini naik turun ya Ini berfluktuasi Tapi ketika turun teman-teman coba untuk entry lagi Tambah muatan lagi Nah dengan cara seperti itu Maka teman-teman nanti akan mendapatkan average yang terendah Ya setiap pembelian itu di area terendah Setiap pembelian itu ketika turun Bukan ketika naik Gitu guys Nah jadi ketika sudah naik ke 2080 ya Kemungkinan portonya teman-teman nanti sudah mulai menghijau Ya meskipun auto ini masih punya potensi untuk penurunan ya Karena kita cek stokasik memang sudah ada overbought kembali Atau jenuh beli Dan masih ada big distribution Tapi secara fundamental ya Saham auto ini sebenarnya saham yang sangat bagus Untuk dividend investing Apalagi auto akan bagi dividend ya guys ya Untuk dividend finalnya silahkan teman-teman Mencek ya Karena saya juga lupa gak ngecek Tapi ya kisaran seratusan lebih ya Untuk dividennya saham Astra Auto Parts Tapi saya cek dari laba bersih Memang ini masih ada kenaikan Dan masih oke Untuk investasi jangka panjang Untuk dividend investing Saham auto masih oke Dan di harga saat ini ya Di sekitar 1.900 ya Ini area yang sangat bagus sebenarnya untuk coba cicil beli saham auto Nah di hari Jumat lalu masih ada big distribution ya Dari BK dan juga AK lalu BB, UTP juga masih distribusi Tapi ya guys ya Kita melihat ada potensi IHSG bisa naik lagi di hari Senin depan Kalau misalkan tebakan saya benar Ya semoga saja saham-saham bagus Yang labanya masih positif Itu juga bisa rebound lagi gitu guys ya Semoga saja seperti itu Saham-saham yang kita pegang ya Semoga bisa hijau kembali Oke guys jika ada pertanyaan Boleh tulis kolom komentar ya Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh